Intro Halo Toppers Kemunculan ular kobra di Bogor belakangan ini bikin resah warga Judul ular kobra yang ditemukan bahkan sampai puluhan Penyebab pasti kemunculan ular kobra yang saat ini berkeliaran di kawasan permukiman warga pun masih misterius Belum diketahui secara pasti dari mana asal usul kobra yang belakangan muncul secara tiba-tiba itu Bahkan ular kobra ini sampai masuk ke dalam rumah warga hingga membuat pengguninya ketakutan Malahan baru-baru ini ditemukan 34 ekor ular kobra di kawasan perumahan Royal Citayam Residen Kejamatan Bojunggede, Kabupaten Bogor Hal itu setelah warga melakukan penyisiran dan mencari keberadaan ular kobra tersebut Kemunculan ular kobra di kawasan perumahan Royal Citayam Residen ini sejak sepekan lalu Petugas Babin Sa dan Babin Kam Tipmas pun turut membantu dalam melakukan pencarian ular yang dikenal sangat berbisa ini Dia menjelaskan bahwa perburuan ular kobra ini juga sempat melibatkan tim Reskiu Damkar Dan juga komunitas pecinta reptil Warga dibuat resah karena tidak hanya masuk ke rumah warga Ular-ular kobra ini juga masuk ke tempat ibadah musola perumahan Tak hanya di Bojunggede, warga Kelurahan Cibinong, Kabupaten Bogor juga sempat dibuat resah dengan kemunculan sejumlah ular kobra yang secara tiba-tiba Bahkan ular tersebut masuk ke rumah warga Warga yang sudah mulai resah dengan kemunculan ular kobra ini melaporkan kepada tim Reskiu Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Bogor Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengisir setiap rumah untuk mencari sarang ular tersebut Hasilnya mengejutkan, petugas Damkar menemukan banyak telur ular kobra yang sudah menetas Petugas Damkar Kabupaten Bogor terpaksa membongkar makam warga untuk mencari sarang ular kobra Setelah melakukan penelusuran, petugas menemukan sarang ular kobra yang berada di area pemakaman Bahkan petugas pun terpaksa harus membongkar makam tersebut Namun pembongkaran tidak dilakukan secara keseluruhan Ular kobra yang berkeliaran di permukiman warga ini memiliki ciri-ciri hitam legam Dan bentuk kepala berbentuk sendok layaknya ular kobra Nah Toppers, apa yang kalian pikirkan tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Toppers Terima kasih telah menonton!